Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Keleson Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 6, subtema 1, suhu dan kalor. Di pembelajaran 1, kita akan belajar Bahasa Indonesia dan IPA di halaman 1 sampai dengan 9. Nah adik-adik, untuk melihat video lain, bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judul untuk kelas dan temanya ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap untuk kelas dan temanya, bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik mau lihat playlist kelas 5, nanti semua tema ada di sana. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya, seperti ini ya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5, tema 5, berarti pilih yang ini nih. Nah nanti bisa pilih putar semua, tapi nanti langsung terputar otomatis videonya mulai dari awal. Atau bisa lihat-lihat daftarnya di lihat playlist lengkap. Seperti ini. Nah misalnya adik-adik di sini bisa cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Kita mulai ya. Di subtema 1, suhu dan kalor. Coba kita lihat adik-adik ada beberapa gambar di sini. Ini ada gambar kakak ya. Kakak sedang menikmati suasana pegunungan. Lalu ada ibu sedang menjemur pakaian, mengandalkan sinar matahari, supaya pakaiannya bisa kering. Dan kemudian ini sedang memasak air. Nah ini ada uap-uapnya ya. Nah sekarang adik-adik coba perhatikan gambar ini. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitar adik-adik. Nah mungkin kalau yang sering kita temukan sehari-hari adalah ibu yang menjemur pakaian, dan juga memasak air. Kalau ini mungkin kalau yang tinggal di pegunungan juga mungkin sering ya melihat. Kemudian semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Taukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Nah yaitu api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimana cara mengukur energi panas? Nah ini ada bacaan adik-adik? Nah ini karena bacaannya cukup panjang boleh adik-adik baca dulu di buku atau di post dulu video Karina untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah kemudian ini paragraf berikutnya. Jadi kita langsung menjawab di bawah nanti. Nah cermati kembali bacaan di atas. Bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media. Baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan di dalam buku ini? Nah kita mengetahui hal itu dengan menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Yang nomor satu kita coba kembali lagi ke bacaan. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Nah benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Nah kemudian berikutnya, sebutkan paling sedikit dua sumber energi panas yang kamu ketahui. Matahari dan api adalah sumber energi panas. Nomor tiga, apa saja manfaat yang didapati mahluk hidup dari matahari? Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian yang basah. Lalu nomor empat, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Yaitu dengan menggosokkan kedua tangan selama satu menit, menggosokkan mistar plastik pada kain yang kering selama dua menit. Kemudian, nomor lima, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nah, waktu zaman dulu adik-adik, nenek moyang kita itu menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Nah, itu nanti yang akan muncul api. Kemudian, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api dapat digunakan untuk memasak, untuk menghenti lampu, dijadikan api unggun, dan untuk menghanatkan tubuh dan lain-lain. Nah, kita ke yang selanjutnya ya. Bacalah kembali dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah judul bacaan di atas? Nah, tadi judulnya sumber energi panas ya. Lalu yang kedua, tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh. Ya, nomor satu ini dicontohkan dari buku seperti ini ya. Nah, paragraf satu, energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Nah, kita sekarang mencari yang kedua ya, Karina yang sudah buatkan di sini. Yang pertama, kata kuncinya matahari, panas matahari, kegiatan manusia, dan mengeringkan. Lalu paragraf ketiga, gesekan dua benda, mister plastik, dan telapak tangan. Paragraf keempat, ada api, nenek moyang, batu, dan kayu kering. Lalu yang nomor tiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan kesimpulan bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Kesimpulannya adalah sumber energi panas ada di sekitar kita, dan sumber energi panas terbesar adalah matahari, yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada Siti, katanya, Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya selesai sekali untuk mendapatkan api ya. Lalu jawab Udin, saya pernah juga melihatnya Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita bisa membaca ya Siti, ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung, tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan sehari-hari. Nah sekarang, sumber energi panas ada di mana-mana ya, dan kita sering menjumpai dalam kegiatan sehari-hari kita. Coba dikadik amati kegiatan hari ini, sumber energi panas apa saja yang adik-adik gunakan. Perhatikan di tabel bawah ini ya, nanti lengkapi dengan kegiatan adik-adik, dan menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Dicontohkan di sini kegiatan menanak nasi atau memasak nasi, alat yang digunakan panci dan kompor. Sumber energi yang digunakan api dan kompor, api dari kompor. Lalu alat penanak nasi elektrik, ya, energi panas yang digunakan adalah listrik. Kemudian yang berikutnya, ini yang akan kita isi. Karina akan buat yang pertama, memperbaiki alat elektronik. Yang pertama, alat yang digunakan adalah solder listrik, ya. Nah, ini yang digunakan adalah listrik. Kemudian bisa juga solder uap, yang mengeluarkan uap panas, ya. Kemudian berikutnya, menyetrika baju, ya. Kalau adik-adik melihat ibu, menyetrika baju. Yang digunakan adalah setrika. Ini menggunakan listrik juga. Kemudian ada juga setrika arang api, ya. Nah, tapi kalau sekarang kita sudah jarang pakai. Ini pakai arang yang biasa dibuat untuk membuat sate, ya. Nah, kalau ini arang itu menggunakan arang, ya. Kemudian berikutnya, memasak air. Nah, memasak air, ini menggunakan panci dan kompor. Kemudian yang digunakan adalah api dari kompor. Lalu bisa juga menggunakan ketel listrik, ya. Seperti teko, tapi dia menggunakan listrik. Nah, ini contohnya, ya. Nanti adik-adik boleh tambahkan dengan kegiatan adik-adik lainnya. Nanti dibandingkan hasil pekerjaan adik-adik dengan teman, amati kesamaan dan perbedaannya, ya. Lalu boleh dicatatkan persamaan dan perbedaannya di sini. Yang ini nanti adik-adik tulis sendiri karena tergantung dari jawaban teman adik-adik, ya. Kemudian berikutnya, amati tabel yang sudah kita buat tadi, ya. Adik-adik kelompokkan kegiatan yang menggunakan sumber listrik. Sumber energi panas yang berasal dari listrik dan yang berasal dari sumber energi selain listrik, ya. Nah, kemudian sumber energi manakah yang paling sering kamu gunakan? Dapatkah kamu menjelaskan alasannya? Nah, sumber energi ini yang paling sering digunakan adalah mengada di sini, ya. Listrik ya, listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena lebih praktis. Lampu, televisi, mesin cuci, kulkas, AC, dan lainnya. Ya, ini dihidupkan menggunakan listrik. Berikutnya, ini kita akan melakukan percobaan untuk kegiatannya berkelompok, ya, terdiri atas tiga orang. Nanti ada alat-alat yang harus disiapkan. Ini adalah langkah-langkahnya, boleh adik-adik baca. Ya, kemudian nanti kita akan menjawab ini, ya. Nah, kemudian yang pertama, bagaimana ukuran es batu pada tiga wadah tersebut? Ya, yang ini ditaruh di bawah matahari, yang ini di dekat jendela, yang ini di dalam lemari. Ketiga es batu memiliki ukuran yang sama, ya. Masing-masing ada tiga, wadahnya juga sama, hanya tempat menyimpannya saja yang berbeda. Nomor dua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Yang terlebih dahulu mencair adalah yang dilatakan di bawah sinar matahari seperti ini. Ya, mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Matahari sebagai sumber panas dapat menyebabkan perubahan es berubah menjadi air. Ketika air berubah menjadi air atau disebut dengan mencair, membutuhkan panas, ya. Nah, panas matahari ini langsung menyengat ke es, jadi dia lebih cepat mencair. Lalu yang nomor empat, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Diskusikan ya dengan teman sebangku. Nah, kesimpulannya adalah sumber energi panas dapat menyebabkan, ini kurang B, perubahan pada benda. Pada kegiatan di atas terjadi perubahan dari benda padat, yaitu es, menjadi benda cair, yaitu air. Ya, kemudian selanjutnya kita lihat tugas kita berikutnya. Nah, kita langsung masuk ke ayo renungkan ya. Ini sebetulnya tergantung dari jawaban adik-adik, namun Karina akan bantu menjawab, mencontohkan cara menjawabnya ya. Hal, apa saja hal menarik yang kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, kita kan tadi melakukan percobaan es batu yang mencair ya, ini kegiatan yang menarik di kegiatan kita di pembelajaran satu. Yang kedua, adakah hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Nah, ini disesuaikan dengan adik-adik. Misalnya, pengen tahu lagi nih lebih banyak tentang sumber energi panas yang dapat mengalami perubahan. Lalu yang ketiga, apa saja tantangan yang kamu hadapi pada masing-masing kegiatan? Bagaimana caramu untuk mengatasinya? Saya tertantang untuk mengetahui hal baru yang belum pernah saya ketahui. Cara saya mengetahuinya, mengatasinya adalah dengan membaca dan belajar lebih baik lagi. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.